musik 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 Kali bisa jadi pasal ada orang aneh, kan? Oh iya, ada yang sering... Oke, enggak, enggak, itu kira-kira enggak. Wujudnya seperti yang kemarin kita lihat ya, yang di geburan itu sama enggak? Mirip, kayak gitu. Hah? Terus yang waktu kita hari keberapa, ada dia juga dari jauh, itu disini dia juga. Kayak gitu. Entah itu siapa? Wajudnya hitam. Iya, Mas. Itu tuh yang... Dia tuh sering tiba-tiba nongol gitu. Kayak ngikutin aku kalau mau jalan. Atau... Tadi di belakang lu tadi. Serius? Tadi di belakang lu, di situ tuh. Dia tuh sering kayak gitu, tiba-tiba nongol. Sampang merinding. Aku jadi ingat, Mas. Waktu beberapa bulan lalu aku berantem sama dia, tiba-tiba ada sosok cewek itu juga. Sosok cewek? Tapi tadi belum ngeliat sih tadi. Iya. Cuma sosok cewek gitu. Iya, dideskripsikan sama Masnya tadi. Udah sih gak sedikit penting juga sih. Kayak gitu. Sama. Ini aman enggak sih kita begini, ya? Jangan gitu dong. Oke, kita lanjut dulu lagi, lihat ya. Nah, nah. Lalu tiba-tiba muncullah sesosok wanita yang tiba-tiba merangsak masuk ke area penjebakan. Dia marah-marah dengan bimak. Kita gak tahu itu siapa. Apakah itu bagian dari tim kita? Bukan. Siapa sih? Itu bukan tim kita kan? Ini yang bikin kita bubaran. Jadi cewek ini. Masih, Masiya. Lo tinggal itu. Masih, Masiya. Ini siapa ya? Iya. Oh, cewek itu ditarik lagi. Dan tiba-tiba bimak bilang bahwa kita udah putus. Kita udah gak ada hubungan lagi. Kita kan udah putus. Lo putus ini. Gue gara-gara dia. Iya. Gue lihat hari ini. Lo sama cewek lain. Iya. Gue mikir kenapa-kenapa. Gimana perasaan gue? Kamu rela nikahin orang. Tinggalin aku demi nikah sama dia. Iya. Maksudnya siapa? Demi lo? Berarti sebelum mendengar lo. Dia nunggu dengan cewek ini. Iya. Dia gak pernah cerita apa-apa sama aku. Dan cewek itu pun pergi diusir oleh Bima. Oh, dia diusir pergi. Oke, cewek itu pergi. Penggoda kita bertanya siapa tuh. Lihat jawaban Bima seperti itu. Itu siapa tadi? Kok dia gitu banget sih tadi sama kamu? Iya karena. Sebenarnya sih orang tua aku tuh mau jodohin aku. Cuman aku tuh. Kelakuan ini kayak gitu. Apalagi nanti gimana. Kalau udah nikah. Terus dia gimana sekarang? Gak tau deh. Gak usah dipikirin. Yang penting kan aku lagi sama kamu. Lalu wanita tersebut yang tadi marah-marah melewati mobil kita. Dia menggedor-gedor mobil kita. Kita kaget dong. Dan ternyata kata Alma dan kata Linda. Itu adalah sosok wanita yang sering mereka lihat. Sosok wanita sering menampakkan dirinya di mimpi Alma. Dan sesosok wanita yang juga Joe pernah lihat di beberapa tempat belakangan itu. Jadi tuh cewek siapa sebetulnya? Mantannya juga. Buka aja. Buka aja. Buka aja. Gak buka aja. Gua tau. Gua sepongkol. Gua rup. Semua sepongkol lah. Lu siapa? Gua pacara Bima. Lu siapa? Gua istrinya. Lu siapa? Dia bilang sama gua dia gak punya istri. Dia bilang sama gua dia ninggalin gua daerah-daerah cewek. Oh berarti Allah yang dibuangin sama dia dong. Oh. Eh gua tuh yang tiga minggu lagi mau nikah sama dia. Gua undang lain sepuluhnya sama gua tak. Dan ternyata benar pengakuan wanita tersebut, wanita tersebut adalah wanita yang diputuskan oleh Bima gara-gara Bima memilih untuk menikah dengan orang lain. Pertanyaan nih. Bima ingin menikah-nikah indah pada saat itu? Atau dengan Alma pada saat ini? Gua udah tinggalin dia satu tahun. Lu pikir dong. Satu tahun gara-gara mau nikah sama orang lain. Iya. Berarti nikah sama lu waktu itu. Lu dia gak berhasil kita sama ku. Entah lu gak pernah sama sekali. Gua mau ketemu lu sama dia. Gua mau ngomong langsung. Gua gak tau. Eh tapi. Dia udah mau nikah lagi. Tiga minggu lagi. Gua mau nikah sama dia. Masalahnya yang itu kemarin. Gua gak mau tau. Eh lu tewek yang tadi di belakang itu ya. Oh lui a DEW yang tau neror. Dan wanita tersebut ternyata memang dia yang mengakui bahwa dia yang mengikuti kita selama ini. Dia yang mengikuti Alma selama ini, dia yang mengikuti linda selama ini karena sakit hati. Jadi ternyata sesosok yang yang kita pikir penampakan itu bukan makhluk halus. Itu adalah wanita ini yang dimana-mana muncul. Dan selama ini wanita tersebut mau ngikuti kita. Jadi kemarin di kuburan itu ada... Lo di kuburan sampai ke kuburan? Malah malah. Lo ngikutin. Dan lo ngikutin Bima selama ini? Gue mau tau dong kenapa di ninggalin gue tiba-tiba saat-tiba. Ini ada yang salah. Oh tuh perintah, gak aneh. Lo kenapa bisa tau kita? Lo kenapa bisa tau kita? Lo udah ikutin lo semuanya. Oke, lalu suasana pun chaos. Akhirnya kita berpikir untuk lakukan pencidukan. Kita lakukan penggerbakan. Lo tunggu pembahasan gue lo. Lihat gue. Apaan sih? Udah, udah, udah. Kita pelajaran. Gue ciduk sekarang. Dia ciduk nih. Iya, iya, iya. Bima pun panik karena dia tidak menyangka kalau muncul istrinya dan calon istrinya sekaligus. Oi, Mak. Apaan apaan di sini? Apaan apaan di sini? Apaan apaan di sini? Aku cahaya kamu cahaya kamu cahaya. Aku cahaya kamu cahaya. Aku cahaya kamu cahaya. Aku cahaya kamu cahaya. Ini udah lagi apa? Kita tiga minggu lagi nih, Kak. Tidak, tak apa. Aku cahaya kamu. Aku cahaya. Kita mendengar bahwa ternyata wanita tersebut sedang hamil. Istrinya Bima sedang hamil. Oh, apa yang terkesan sama cewek? Itu siapa? 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 Marta diri sebagai laki tau nggak? Kita nggak lihat nih. Istri lo. Dia mau tinggal di rumah. Kamu jangan nain. Kamu jangan nain. Kamu udah lihat kan semuanya? Kamu udah lihat kan buktinya gimana? Lepas, menyelesaikan. Mereka mau lupa tau… Lepas! Gitu lo aku nih gak denang loh. Kita nggak ngurusin lupa. Aku bisa denang. Cepat. Lepas nggak cara begini? Eh, cara begini ya. Cepat-cepat. Cepat-cepat, capat. Cepat-cepat, capat, capat. Cepat-cepat. Tenang, 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 tenang. Dan kita pun mendengar pembicaraan mereka ternyata keributan ini dimulai antara Linda dengan Bimas saat dulu Linda pernah keguburan. dan sejak saat itulah semuanya berubah di dalam kehidupan mereka. Nek, ya kita batalin aja. Eh, lu gak perlu, lu gak usah. Lu gak usah. Lu gak usah. Gini aja, lu mau jelasin ke dia apa alasan waktu ya. Alma begitu terpukul, karena Alma ditolak mentah-mentah. Dan Alma ini cuma pelarian menurut dia. Aku salah apa, coba kamu jangan lupa. Bimang, dengar ya aku. Siapa kamu gini ya? Atau aku sama anak kamu? Aku bakal pilih kamu. Apa yang ku selalu hadir, temani diriku. Bimang! Kita kasih gini balik lagi mau dirikan. Kamu gak usah pasain. Ya? Kamu harus ngomong apa barang tua aku? Tolong, mas. Tolong, mas. Tolong, mas. Tolong, mas. Yang mengagetkan lagi bahwa di pojok sebelah sana, Alma menangis tapi Jeff setelah merayu Alma dan membuat sebuah pengakuan bahwa dia sangat menikahi Alma dan siap menikahi Alma yang mau menggantikan aku. Satu lagi yang harus kamu tahu. Aku sangat sama kan? Kamu mau kan menikah dengan aku? Oke, aku bakal coba. Tapi lu gak terpaksa nih? Gak sama sekali. Terpikirkan olehmu Cinta sesungguhnya Eh, jangan berit. Eh, jangan berit. Jangan berit, jangan berit, jangan berit. Eh, mati, mati, mati. Beritian dong, beritian. Beritian dong, beritian. Dapet gak? Dapet gak? Gak apa-apa. Dapet gak? Dapet motor. Gak apa-apa ya? Aduh. Ah, elah, sial banget. Sial. Apa ada yang diambil banyak? Duker gak apa-apa. Itulah gunanya untuk saling terbuka. Kalau gak ada acara ini, mereka gak saling tahu. Yang istri nyalain suaminya, yang suaminya nyalain istrinya. Tapi dengan adanya acara Playbo Jamano, akhirnya mereka ngeluarin anak-unaknya. Ya? Ya udah. Kita doakan yang terbaik buat mereka. Kita doakan yang terbaik buat kandungan mereka. Sampai jumpa lagi di Playbo Jamano. Kamu tersiru. PEMBICARA 3 KAMU tersiru. KAMU tersiru. KAMU tersiru. KAMU tersiru. Terima kasih telah menonton!